Turnamen Open Tenis Meja Koni Cup 3 mempertandingkan 6 kelas tingkatan lomba di mana junior, senior, pemula, usia dini, kadet, hingga veteran putra-putri kebupaten kota di Kaltim yakni Balikpapan, Bontang, Kutim, Kubar, Samarinda, Pasir, dan Kukar sebagai tuan rumah Kejuaraannya berlangsung selama 4 hari itu kontingen Kutai Kartanegara berhasil meraih medali terbanyak yakni 7 emas, 4 perak, dan 6 perunggu sementara di posisi kedua ditempati kota Bontang dengan raihan medali 2 emas, 2 perak, serta 2 perunggu sedangkan di urutan ketiga diduduki oleh kota Balikpapan dengan menyabet 1 emas, 4 perak, dan 6 perunggu kita sangat mengharapkan tenis meja di Kabupaten Kota Negara semakin maju lagi karena dalam tingkat kita, kita tidak akan mengambil atlet-atlet dari luar Kota Kartanegara, jadi kita akan membina atlet-atlet kita semaksimal mungkin untuk menjadi juara ke depannya, jadi kita tidak lagi mengambil dari luar Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kutai Kartanegara berharap kejuaraan tenis meja tersebut tidak hanya digelar di perkotaan saja namun harus menjelar di 18 kecamatan di Kabupaten terkaya itu sehingga melahirkan atlet lokal berkualitas dari Kutai Kartanegara, bagian humas dan protokol mengaporkan Terima kasih telah menonton!